Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel video saya oke teman-teman kali ini saya akan unboxing sebuah HP Android dengan kisaran harga 300 ribuan seperti apa menampakannya mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman sudah saya buka bungkusnya disini saya lihat kita lihat ya ada nota pembelian disini saya membeli di harga Rp 349.000 cycle nya masih menempel tertulis 100% new original ya oke teman-teman untuk HP ini produk dari Nescom kita lihat disini untuk jaringan tertulis di Windows Book ini 3G tapi anehnya begitu dibuka dipasang dengan kartu 4G disitu terdeteksi sinyal 4G nya keluar nah disini keunikan dari HP Android ini ya sedikit speknya teman-teman untuk layar Android 5,5 in ada face lock disini kamera 2MP untuk depan dan belakang 5MP untuk RAMnya 1Giga Android 8,0 atau baterai 2000 mAh ada WV dan Bluetooth nya juga untuk belakang Windows Book disini tertulis ada email model atau jenis warna ya kita lihat kita keluarkan apa isinya dan apa saja yang didapatkannya ya kita lihat teman-teman ada ada baterai terpisah disini ada surat atau kartu garansi Oh ya kita lihat disini ada apa namanya pelindung layar ya dan ini untuk terminal charger nya atau charge charger nya untuk mengisi daya disini ini ada kartu garansi 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 1 tahun 1 tahun terhitung dari tanggal pertama tanggal pembeliannya eh dapat handset juga lumayan bagus nih lumayan bagus ada tulisan dan nextcom warna putih ada kabel untuk charge charge power nya untuk mengisi daya dan disini ada buku petunjuk untuk teman-teman kecil sekali kecil sekali ya cuman kayak gini ya tulisannya bahasa Inggris oke ya masih ada ini teman-teman eh apa ini Oh ya sokes untuk pelindung ya waduh banyak sekali dengan harga 350 ya ini dapat pelindung juga ya teman-teman sudah habis dan ini kita lihat seperti apa device nya ya atau HP nya cukup keren untuk warnanya juga keren ya disini ada kamera volume power power atau volume ya volumenya dibawahnya ada powernya ada menu home atau OPEX ya oke teman-teman untuk belakangnya disini ada kamera dan flash ya flash flash light atau untuk penerangan ketika kita mau di kamera ya teman-teman diatasnya ada colokan untuk powernya dan disampingnya ada lubang untuk handset ya oke sip ya untuk selanjutnya kita mau coba ya untuk menyalakannya kita pasang baterainya oke baterainya seperti ini tipis dan lebar kita buka untuk penutup belakang HP nya gimana ini ya oke disini ada di pocoknya ya ada lubang kecil untuk membukanya kita buka masih lumayan sulit ini karena ini masih baru seperti ini teman-teman disini kita lihat ada sim card 2 sim card 1 dan memori micro SD ya micro SD memori ekstralnya kita pasang kartunya di sim 1 untuk kartu sim card nya ya saya menggunakan telekomsel yang sudah di upgrade 4G kita masukkan apakah benar nanti kalau kita sudah menyalakan HP nya ini sudah bisa meng cover untuk sinyal 4G nya ya walaupun di dustbook nya itu tertulis 3G tapi kata si penjual ini untuk sinyalnya ini sudah bisa 4G kalau memang benar bagus sekali karena seharga ya 350 tapi HP ini sudah 4G tutup kembali penutup belakangnya ya oke sudah selesai nyalakan power nya kita tunggu prosesnya wah ini pembukanya ini ya oke layarnya sudah menyala kita lihat apakah jaringannya ini sudah 4G oke kita perhatikan di sini ya ya ini ya oke teman-teman lihat kita lihat untuk jaringannya ini sudah 4G ya walaupun tertulis di dustbook itu jaringan 3G untuk di layar ini ada tulisan kita klik oke saja kita lihat aplikasi bawaannya ada Facebook Playstore ada juga ini WhatsApp juga ini ada ada juga maksudnya untuk fotonya kita tes bagaimana kualitasnya kualitasnya ini oke saya rasa ini fotonya juga bagus ya bagus ketajaman resolusi juga lumayan bagus ini autozoom nya bagus ya oke di sini ada showcase kita pasang oke 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 tambah keren ya bagus bagus banget selamat menikmati selamat menikmati